Oke, silakan Mas Eko, mungkin mau siap-siap, silakan. Siap Pak, siap Pak. Tapi kabarnya sehat Pak? Oh sehat, kami sehat semua di sini. Alhamdulillah. Sukses, sukses ya studinya. Iya Pak. Assalamualaikum, Bu Yuyun. Selamat malam, Bu. Kebahana kamu ini? Apa dicari ditanya, Bu? Masih dikai kan kamu tuh, berarti? Atau udah diusir? Udah diusir. Udah diusir? Tiga tahun yang lalu udah diusir. Terus jadi, apartemen. Apartemen sekarang? Di apartemen. Di apartemen, dekat kampus. Jauh dari kampus? Dekat. Lari lima menit. Jalan kaki. Depan kampus pas, dekat gerbang. Gerbang, gerbang apa? Sama lapangan tenis itu kok? Lapangan tenis. Oh enggak. Di luar kampus ya, Bu? Bukan. Kan yang depan kampus itu kan seberangnya ada lapangan tenis. Nah, tapi bukan yang berbeda. Gang pas depannya gerbangnya. Berarti lurus dari pintu gerbang kesuka itu? Berarti. Jangan datang. Okay. Eh. Okay. 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 Terima kasih. 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 selamat menikmati 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 pada acara hari ini. Baiklah, acara akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Tabi'un. Yang terhormat, Bapak Profesor Dr. Insinyur Irwan Sukribanuan SI, selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Yang terhormat, Bapak Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Bapak Wakil Dekan III Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Yang terhormat, Ibu Dr. Yuyun Fitriana SPMP, selaku Ketua Jurusan Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Yang terhormat, Bapak Dr. Tri Mariono SPMP SI, selaku Sekretaris Jurusan Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Yang terhormat, Bapak Eko Andrianto SPM AGR, selaku Narasumber. Yang terhormat, Bapak Ibu Dosen Jurusan Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Dan yang saya hormati, para hadirin yang berkenan join pada acara hari ini. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah S.W.T. Karena berkat rahmatnya, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat menghadiri dan menyaksikan acara kuliah umum jurusan proteksi tanaman yang berjudul Deteksi Endosimion dan Agen Pengendali Hayati Hama Putukebul Aleorokantus Kameliaikan Mia dan Kasai pada Tanaman Teh, Studi Kasus di Jepang. Salawat serta salam, tidak lupa untuk kita sanjung agungkan kepada Nabi Agung, Nabi Muhammad S.W.T. yang insya Allah syafaatnya selalu kita nantikan di akhirat telah. Amin ya robbal alamin. Saya, Sindi Holifah Milenia, selaku pembawa acara pada hari ini akan menyampaikan susunan acara, yaitu yang pertama, pembukaan. Kedua, mendengarkan dengan seksama lagu Indonesia Raya dan Himno Unila. Ketiga, menyaksikan taris sigah pemuntun. Keempat, sambutan. Kelima, acara inti. Keenam, penyerahan sertifikat. Dan yang terakhir, penutup. Baiklah, untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafal basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu mendengarkan dengan seksama lagu Indonesia Raya dan Himno Unila. Indonesia Raya dan Himno Unila. Terima kasih. Indonesia Raya dan Himno Unila. Anilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Inupkan tanamku, inupkan negerimu, Tidak sabur, abang-abangku, Samuanya. Takutlah jiwanya, bangunlah badanya, Untuk di Indonesia raya. Tidak sabur, abang-abangku, Samuanya. 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 Terima kasih. Baik, acara selanjutnya yaitu menyaksikan tari Sida Pemuntan. Tari ini merupakan tarian pembuka khas adat Lampung. Tidak sabur, abang-abangku. Tidak sabur, abang-abangku. Tidak sabur, abang-abangku. Tidak sabur, abang-abangku. selamat menikmati 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 amin selamat menikmati 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 Banyak tanaman-tanaman kinang yang memungkinkan untuk dijadikan sebagai materi untuk berkembangnya Kutu Kebul ini. Nah pada kesempatan ini tentu akan dibahas dalam kaitannya dengan kuliah umum ini, Endosimbion dan Agen Pengendali Hayati Kutu Kebul. Bapak atau Adinda Eko Andrianto ini pembicara tunggal, kemudian akan didampingi oleh Adinda Puji Lestari, dan tentunya materi ini materi yang baru. Nah oleh karena itu maka saya pikir akan bisa menjadi materi penelitian-penelitian bagi adek-adek yang ingin mengembangkan informasi tentang Kutu Kebul ini. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Selamat kepada jurusan proteks tanaman, Ibu Kutu jurusan, kemudian pembina kemasisuan, ini yang sejak awal Pak Dr. Radik Saharjo yang sangat bersemangat untuk melaksanakan kuliah umum tentang Kutu Kebul ini. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kuliah umum jurusan proteksi tanaman dinyatakan dibuka. Mohon maaf, entah segala kekurangan, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jateng. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Irwan Sofie Banuwa MSI atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu, acara inti kuliah umum yang akan dipandu oleh Ibu Puji Lestari SPMSI selaku moderator. Namun sebelumnya saya akan membacakan sipi beliau terlebih dahulu. Nama Puji Lestari SPMSI, tempat tanggal lahir, gedung tataan 14 Juli 1987, pendidikan, S1 Proteksi Tanaman Universitas Lampung, lulus pada tahun 2009, S2 Magister Agronomi Universitas Lampung, lulus pada tahun 2014, bidang penelitian, taksonomi, dan pengendalian hayati, moto hidup, hidup bahagia, mati masuk surga. Baik, kepada Ibu Puji Lestari dipersilahkan. Terima kasih kepada Saudari Sini. Baik, untuk acara setelah masuk ke acara inti yaitu pemaparan oleh Saudara Eko Andrianto. Untuk itu sebelumnya saya akan membacakan sipi dari Bapak Eko terlebih dahulu. Bapak Eko Andrianto ini adalah alumni dari Universitas Lampung, lulus pada tahun 2005, dan melanjutkan studi S2 pada Shizouka University, dan lulus pada tahun 2018. Saat ini beliau sedang menempuh pendidikan S3 di Gipu University sampai dengan saat ini ya. Bidang penelitian adalah endosimbiosis, ekoevolusi serangga, dan taksonomi. Moto hidup, kalau hidup adalah permainan, maka bermainlah dengan baik, dan bermainlah hingga akhir. Jadi nggak boleh berhenti di tengah jalan ya Pak Eko ya. Nah, beliau ini masih sangat muda, lahir di Lampung Tengah pada tanggal 21 Januari 1992, dan masih single ya Pak Eko ya. Oke, baik. Silahkan kepada Pak Eko untuk waktu dan tempat saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Oke, terima kasih. Saya izin share materi dulu. Apakah powerpoint saya terlihat ya? Terlihat Pak Eko. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Irwan Sukri Banua selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Yang terhormat Ibu Dr. Yuyun Fitriana selaku Ketua Jurusan Proteksi Tanaman. Dan juga yang terhormat Bapak Ibu Dosen Jurusan Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Dan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, serta mahasiswa yang berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Ya, pada kesempatan ini izinkan saya untuk sedikit berbagi, sedikit berdiskusi terkait dengan studi saya di Jepang. Dengan topik yang akan saya bawakan pada kesempatan ini adalah terkait deteksi endosimbion. Dan agen pengendali hayati dan dari hama kutub kebul invasif alurikantus kameliai, kameliai, kamelia, dan kasai pada tanaman teh. Ya, ini adalah terhitung spesies baru sebenarnya. Kalau baru 2011 dideskripsikan sebagai spesies baru oleh Prof. Kanmia dan Prof. Kasai yang kebetulan sekarang adalah profesor saya di S3. Jadi kita akan coba berbagi terkait dengan hama ini. Ini tadi sudah dipaparkan. Sebelum kita membahas terkait dengan hama alurikantus kameliai, kita juga perlu mengetahui tentang apa itu endosimbion sebenarnya. Jadi, endosimbion ini sebenarnya adalah bakteri. Tidak cuma bakteri sebenarnya. Endosimbion ini secara sederhana itu diterjemahkan sebagai organisme yang hidup di dalam sel tubuh mahluk lain. Ini adalah istilah dari satu simbion bakteri yang hidupnya di dalam sel. Tapi selain itu juga, bakteri simbion ini juga bisa hidup di luar, luar tubuh serangga. Tapi itu dari jenis simbion yang lain. Jadi pada dasarnya simbion itu dibagi menjadi tiga. Secara pertama adalah simbion, environmental simbion. Kemudian yang ketiga adalah gut simbion. Yang ketiga adalah intracellular simbion. Nah, endosimbion ini adalah intracellular simbion. Nah, pada umumnya simbion itu berperan khususnya di serangga herbivore itu berperan. Pertama adalah mencerna polimer makanan. Saya coba poin. Yang pertama adalah mencerna polimer makanan. Tanaman. Kemudian menetralisir racun pada tanaman itu. Kemudian yang terakhir adalah penyediaan nutrisi esensial. Jadi inilah peran daripada simbion itu sendiri. Tapi kemudian bakteri simbion ini juga tidak hanya ada pada herbivora ya. Ada juga pada di serangga-serangga karnivora gitu. Predator, paristoy juga kadang memperkerjakan bakteri-bakteri simbion ini. Nah, istilah endosimbion ini sebenarnya setara ya. Setara dengan endofitik. Kalau barangkali bapak-bapak ibu dosen juga mengkaji tentang endofitik. Ini sebenarnya istilah yang setara. Endofitik itu pada ranah tanaman, botani. Tapi endosimbion itu istilah yang digunakan pada ranah zoologi. Jadi, tapi pada dasarnya ini adalah hal yang sama. Kajian keilmuan yang sama. Nah, peran dari endosimbion ini sangat luas ya. Dari parasitik sampai dengan mutualis. Dari fakultatif hingga obligat. Jadi, tergantung strain dan spesiesnya. Nah, yang unik adalah kalau kita mungkin pernah, apa namanya, dulu mempelajari tentang ordo homotera yang sekarang sudah masuk dalam ordo hemotera. Nah, sub ordo di homotera itu, atau yang hemotera yang sekarang itu, ada dua kan. Stenoringka dan okenoringka. Okenoringka ini sebangsa dicada, warang, itu okenoringka. Sedangkan stenoringka ini sejenis afit, kutu kebul, kemudian silid. Silid ini bahasa Indonesia apa ya? Silid kemudian melibak gitu. Nah, member-member dari stenoringka ini uniknya adalah dia memperkerjakan primary simbion. Jadi, ada simbion primer. Endosimbion primer. Yang hidup di dalam sel serangga. Yang dia sifatnya obligat. Obligat mutualis. Dan dia diwariskan dari tetua ke keanakan. Dari parental ke filial. Kemudian, perannya sangat esensial itu adalah mensuplai nutrisi. Karena ada nutrisi esensial itu tidak bisa diserap langsung oleh serangga-serangga dari jenis tenoringka ini. Oleh karena asosiasinya begitu erat antara bakteri ini dengan host-nya, maka terjadi proses koevolusi. Jadi, evolusi dari bakteri ini juga mengikuti evolusi dari serangga. Oleh karena ada fenomena namanya kokladogenesis. Jadi, pembentukan kladogram itu yang sebangun. Kongruen. Sehingga kita bisa memprediksi, misalkan spesies A, strain-nya pasti spesifik strain A. Oleh karena itu, ini juga sangat esensial untuk kajian taksonomi. Karena memang kita bisa menggunakan primary simbion sebagai penanda. Penanda ini spesies yang berbeda atau varietes berbeda. Ini kalau tidak salah melibat juga kajian yang rutin diselanggarakan oleh besok ya mungkin oleh Uniqlas Bangkulu. Ini menarik. Masing-masing ini mempunyai bakteri simbion yang berbeda-beda. Afid ini ada buknera. Wadfly ini ada potera. Kemudian silid ini ada karsonella. Dan melibat ini ada termelaya. Secara evolusi ya berdekatan sebenarnya. Oke. Nah, ini yang menarik. Kalau tadi kita bahas tentang endosimbion primernya, ada endosimbion sekunder yang sifatnya lebih fakultatif. Jadi tidak semua serangga punya bakteri ini. Yang paling terkenal dari sekian banyak endosimbion fakultatif adalah Wolbachia. Yang menarik dari Wolbachia ini adalah perannya dia sebagai agen pengendali populasi. Ini publikasi terakhir ya, baru-baru ini. Juni 2021. Ini penelitian di Indonesia terkait dengan pemanfaatan Wolbachia di nyamuk yang kita ketahui, nyamuk AIDS, IKPT itu sebagai faktor dengi, dengi virus. Nah, penelitian ini membuktikan bahwa pemanfaatan Wolbachia itu sangat signifikan dalam menurunkan transmisi dari dengi virus di Yogyakarta. Nah, ini dipublikasikan di jurnal yang impact faktornya sangat tinggi di dunia ini. 70-an atau 80-an impact faktor jurnal ini. Dan ini menjadi pembuka sebenarnya bahwa kajian terkait dengan Wolbachia atau bakteri endosimbion itu adalah hal yang tidak hanya baru tapi juga menjanjikan untuk pengendalian hama. Kenapa dia bisa mengendalikan pertanyaannya? Karena Wolbachia ini punya, beberapa strain Wolbachia itu punya kemampuan untuk mengakibatkan sitoplasmic incompatibility atau kita sebutnya, bahasa Indonesia, incompatibilitas sitoplasma. Secara sederhana diterjemahkan sebagai kegagalan, apa namanya, pembuahan gitu ya. Bukan pembuahan. Antara sperma dengan telur itu gagal menghasilkan keturunan. Secara sederhana terjemahan seperti itu. Nah, CI ini bisa terjadi pada dua mekanisme. Pertama adalah unidireksional dan bidireksional. Secara satu arah dan dua arah. Satu arah ini hanya menggunakan, jadi gini, perlu kita catat, kesnya ketika Aedes aegypti, Aedes aegypti, nyamuk demam berdarah ini, secara alami di alam itu tidak memperkerjakan Wolbachia. Artinya tidak terinfeksi oleh Wolbachia. Oleh karenanya, yang dikerjakan oleh teman-teman peneliti ini adalah mentransinfeksi Wolbachia ke serangga jantan. Kemudian disebarkanlah ke alam. Prinsip pengendaliannya mirip dengan penggunaan serangga steril. Penggunaan serangga steril. Jadi, menginfeksi serangga jantan dengan Wolbachia, dan kemudian serangga jantan ini kemudian akan mencari pasangannya dan mating di situ, tapi gagal dalam memproduksi keturunan. Sehingga pada akhirnya populasinya terkendali. Secara sederhana itu. Tapi pertanyaannya, kalau polanya yang dipakai adalah unidireksional, apakah kemudian kita bisa meniput Wolbachia ini sebagai agen pengendali hayati? Nanti dulu. Kalau misalkan mungkin kita pernah mempelajari konsep pengendalian hayati, atau mungkin pernah mengambil kuliahnya Pak Susilo, mungkin pengendalian hayati. Ada dua karakter yang perlu diperhatikan. Pertama adalah, agen pengendalian hayati harus bertaut kepadatan. Yang kedua juga harus self-sustenant. Kalau polanya adalah satu arah, unidireksional, dia ketika kita melepaskan serangga jantan terinfeksi, setelah mating, setelah kawin, maka dia akan mati. Dan itu akhirnya kita harus merilis lagi serangga jantan. Maka ini tidak self-sustenant. Jadi kita agak ragu untuk menyebutnya sebagai agen pengendali hayati. Maka istilah yang sempat adalah agen pengendali populasi. Tapi kalau casenya agak sedikit berbeda, kalau yang dipakai adalah bidireksional. Kita mentransinfeksi dua strain. Jadi jantan dan betina itu diteransinfeksi strain yang berbeda. Kalau seandainya strain yang berbeda ini kawin dengan, kawin sesama strain yang beda strain, maka dia akan CI atau mati. Tapi kalau dia kawin dengan sesama strain, sesama strain yang merah ini, dia akan menghasilkan keturunan terinfeksi Wolbachia. Kemudian kalau dia kawin dengan yang tidak terinfeksi Wolbachia, maka dia akan menghasilkan juga keturunan yang terinfeksi Wolbachia. Akhirnya Wolbachia ini pada akhirnya akan eksis di alam. Dan akan mengendalikan ketika populasinya meningkat dan mating itu terjadi secara random. Jadi pada akhirnya akan mengendalikan populasi. Pada titik inilah baru kita bisa sebut Wolbachia sebagai agensia pengendali hayati. Nah, selain itu Wolbachia juga sebagai pembentuk keragaman genetik. Ini juga fakta unik yang belakangan ini juga menjadi perhatian banyak peneliti. Bahwa satu kes misalkan di ragolitis serasi di sejenis kutubuah itu ada dua haplotipe. Haplotipe ini berdasarkan mitokondrial DNA. Jadi berdasarkan DNA mitokondrianya. Haplotipe satu itu adalah kumpulan atau populasi yang tidak terinfeksi oleh Wolbachia. Sedangkan haplotipe yang kedua itu adalah populasi yang terinfeksi oleh Wolbachia. Jadi Wolbachia ini secara unik dia juga mempengaruhi diversitas genetik dari serangga itu. Kenapa? Nah, ini fakta yang perlu kita cermat. Bahwa ternyata Wolbachia itu dengan mitokondria itu adalah satu jenis bakteri. Masuk dalam golongan yang sama, Alphaporteobacteria. Oleh karena dia masuk dalam golongan yang sama, memungkinkan untuk saling mentransfer gene. Mentransfer gene ya. Jadi ada proses delesi dan insersi di situ. Ini gambarnya mungkin di sini. Jadi ada di satu serangga, pada satu penelitian itu, dia mendeteksi multiple infection. Jadi ada tiga strain. Tiga strain Wolbachia dalam satu spesies serangga. Setelah ditelit, dia ternyata strain yang ketiga itu bukan strain Wolbachia, tapi DNA Wolbachia yang terintegrasi atau terinsersi ke dalam mitokondria dari serangga itu. Jadi ini unik bahwa Wolbachia juga sebagai agen-agen, bukan agen-agen, sebagai pembentuk keragaman genetik itu. Ini juga barangkali kita juga masih ingat tentang teori endosimbiosis. Bahwa sebelum menjadi serangga, bukan, sebelum menjadi makhluk eukaryotik, pada dasarnya teori kita itu, bumi ini diisi oleh makhluk yang uniseluler. Kemudian terjadi simbiosis, dan terbentuklah, masuklah mitokondria ke dalam sel kita. Jadi kita punya mitokondria di dalam sel kita, atau tanaman itu juga ditambah lagi dengan sejenis cyanobacteria. Sama-sama bakteria, tapi kemudian kita sebutnya sebagai chloroplast. Nah, ini adalah sikal bakal kenapa kerap kali endosimbion itu bisa mempengaruhi keragaman genetik. Nah, pertanyaannya adalah mengapa deteksi endosimbion ini menjadi penting pada kutuk kebulinvasi. Jadi tidak hanya bersifat parasitik, terdapat beberapa endosimbion itu juga bisa menunjang keinvasifan dari wakil. Sebagai contoh di BEMIS Yatabaci. Ini beberapa penelitian di BEMIS Yatabaci. Ini portiera ini adalah teori yang seperti sudah saya singgung adalah primary simbionnya. Bertugas untuk mensuplai nutrisi esensia. Kalau hilang atau menghilangkan portiera, maka matilah serangga itu. Nah, tapi ada yang juga bersifat fakultatif atau secondary simbion ini. Ada hamil tonela. Ini pada titik tertentu dia membantu menangkan perlindungan tanaman terinduksi. Sebagaimana kita ketahui bahwa tanaman itu juga memberikan respon perlindungan terhadap serangan herbivora. Nah, hamil tonela ini berparan untuk menekan itu. Kemudian ada riketsia yang kemudian membentuk resistensi tekanan suhu. Sehingga memungkinkan untuk BEMIS Yatabaci ini menyebar ke suhu-suhu yang bisa jadi pada awalnya adalah bukan range suhunya. Kemudian ada Wolbachia. Yang menarik itu Wolbachia juga memberikan proteksi terhadap parasitisme parasitoi. Nah, inilah yang kemudian menjadikan deteksi endosimbion itu menjadi esensial pada serangga-serangga invasif. Jadi karena endosimbion itu tidak hanya menyediakan nutrisi esensial, tapi juga membentuk respon adaptif. Nah, baru kita masuk pada hama kutu kebul di tanaman teh di Jepang. Jadi perlu diketahui bahwa saya tinggal di Shizoka, di mana Shizoka ini adalah provinsi yang produksi tehnya paling besar di Jepang. Sekitar 41% lahannya itu adalah pertanaman teh. Dan ya, sebagaimana umumnya apa? Praktik budidaya bahwa tanaman itu selalu punya tantangan yang datang dari hama dan penyakit. Nah, salah satu hama penting di tanaman teh adalah kutu kebul. Nah, di Jepang sendiri hanya ada dua spesies kutu kebul yang dilaporkan ada pada Camelliasinensis atau teh itu sendiri. Yang pertama adalah Alerocanthus camellian yang akan kita diskusikan. Kedua adalah Pilos yuriae. Ini pun baru terdeteksi 2015. Nah, saya coba berkorespondensi dengan peneliti waterfly, taksonom waterfly di Taiwan, kemudian di Cina. Di Taiwan tidak ada spesies ini di tehnya. Tapi di Cina ternyata ada spesies yang mirip dengan spesies yang ada di Jepang. Ini milik dokumentasi milik Dr. Wang Shirui. Dia melaporkan bahwa ada waterfly dari genus Pilos ini. Tapi dengan spesies yang berbeda namanya, Pilos akibiae. Nah, ini mana yang benar antara Pilos akibiae atau Pilos yuriae. Jadi, ini menarik untuk dieksplorasi di penelitian selanjutnya. Oke. Nah, ini terkait dengan Alerocanthus camelliae. Jadi, kalau kita lihat gambarnya ini adalah serangan dari Alerocanthus camelliae. Jadi, pada dasarnya Hama ini tidak memenurunkan produksi ya. Tapi mempengaruhi kualitas dari produksi teh itu sendiri. Kemudian juga menjadi masalah terkait dengan teknikal issue ya ketika pemanenan. Karena larvanya itu kan hidup di bagian bawah daun. Tapi ketika dia emerging, muncul sebagai serangga dewasa, dia bertaburan di atas. Berterbangan di atas. Sehingga ketika pemanenan, kadang terjadi kontaminasi dan kemudian terhirup hidung. Dan seterusnya, sehingga ini menjadi polemik tersendiri di budidaya tanaman teh. Nah, spesies ini sebenarnya sudah dilaporkan 1960-an di Cina. Tapi dengan nama Alerocanthus spiniferus. Nah, spesies Alerocanthus spiniferus ini juga sudah ada lama di Indonesia. Bahkan pertama kali terdeteksi juga di Indonesia, Alerocanthus spiniferus itu. Cuma Alerocanthus spiniferus yang ada di teh itu baru 1960-an terdeteksi di Cina. Kemudian di Jepang itu terdeteksi tahun 2004. Dilaporkan tahun 2004 menjadi masalah. Dari 2004 kemudian 2008-2009-2010 itu sampai ke Shizoka. Jadi masalah di Shizoka. Nah, ketika itu ada studi yang kemudian ingin menguji dari mana sebenarnya Alerocanthus spiniferus ini. Nah, akhirnya studi itu menemukan bahwa ada setidaknya tiga haplotipe. Haplotipe dari Alerocanthus camelia ini. Tipe B1, B2, dan B3. Nah, seluruh populasi di Jepang itu tipe B1. Dan itu berkorelasi dengan salah satu tipe di Cina. Maka diduga ini memang berasal dari Cina. Tapi, ketika itu yang melaporkan baru Jepang, jadi kita berpikir bahwa haplotipe B1 ini adalah haplotipe yang invasif. Sehingga ada atau tidak korelasi antara bakteris simion dengan haplotipe B1 ini. Jadi, intinya penelitian saya adalah ingin membuktikan ke situ. Tapi belakangan ternyata juga sudah dilaporkan tersebar di Belanda. Kemudian di Itali 2010. Dan juga di Indonesia. Walaupun kalau yang di Indonesia ini bukan di teh. Tapi di sejenis tanaman jeruk. Dalam family ruta CIE. Nah, di Jepang sendiri juga ada Alerocanthus camelia yang terdeteksi di ruta CIE. Sehingga kita memang butuh konfirmasi ulang terkait apakah benar spesies ini sudah ada di Indonesia. Karena kesnya berbeda. Kalau di Belanda dengan Itali itu ada ekspor, terkait dengan ekspor-impor tanaman teh. Jadi, terintroduksi karena ekspor-impor tanaman teh. Apakah Indonesia juga melakukan ekspor-impor teh? Pada poin ini saya juga agak kurang paham. Untuk selanjutnya, akhirnya saya perlu mengkonfirmasi apakah upload tipe B1 itu memiliki asosiasi terhadap Wolbachia atau tidak. Jadi, ini metode ekstraksi yang saya gunakan. Ini metode ekstraksi yang paling simpel. Dan beberapa kali saya juga menemukan masalah. Ketika saya menemukan hanya beberapa sampel, akan sangat sulit kalau kita mengekstrak. Kita butuh dua data. Data morfologi juga data molekuler. Jadi, saya juga menggunakan dua metode di sini. Ada metode destruktif dan non-destruktif. Jadi, menghancurkan serangganya dan tidak menghancurkan serangganya dengan menggunakan metode alkali metode dan STA. Dulu saya menggunakan kit namanya Prebman. Kemudian STA. Tapi sekarang saya hanya menggunakan alkali yang lebih cepat hitungannya. Hanya 45 menit DNA bisa kita analisi. Dan untuk mendeteksi itu kadang hasilnya itu menunjukkan false negatif. Oleh karena saya juga mengkonfirmasi ulang. Itu dengan metode nested PCR. Jadi, deteksi endosimbion kadangkala menunjukkan hasil yang negatif. Sehingga saya butuh konfirmasi ulang dengan metode nested PCR. Nah, ketika kita coba analisis sampel-sampel yang kita dapatkan dari lapangan. Yang menarik adalah ketika kita amplifikasi dengan primer umum ya. Primer universal. Yang men-target GenCOI. HCO, LCOI ini. Ketika kita sequencing, ini, apa namanya? Sequence-nya itu justru bukan white flight. Tapi parasitoid. Nah, apa namanya? Ini menjadi catatan penting bahwa ketika kita ingin melakukan molecular identification pada white flight, kita perlu aware bahwa white flight ini sudah terinfeksi atau belum. Terparasitasi atau belum. Karena akan sangat percuma kalau kita ekstraksi, kemudian mentarget Gen-nya COI dengan primer ini. Karena yang teramplifikasi akan parasitoid. Jadi, HCO, LCOI itu sensitif lebih ke parasitoidnya ketimbang kutu kebulnya. Maka, untuk mengatasi masalah ini, saya akhirnya mendesain primer spesifik haplotep B1 untuk mengkonfirmasi apakah ini white flight alerokantus camelliae haplotep B1. Nah, ini akhirnya kita bisa konfirmasi B1, B1, B1. Dan kita menemukan white flight yang tidak terkonfirmasi B1. Juga tidak terkonfirmasi sebagai alerokantus veniferous. Jadi, kita tidak tahu spesies-nya apa. Tapi, ini akhirnya menjadi catatan penting bahwa karena white flight ini masuk dalam genus alerokantus dan memparasitasi teh-tehan. Jadi, sebenarnya kalau teh-tehan kalau di Jepang itu pasti alerokantus camelliae. Tapi, ternyata ini bukan. Sehingga ini menjadi material penelitian saya selanjutnya. Jadi, ada tiga material penelitian saya. Ada tiga spesies alerokantus veniferous, camelliae, dan alerokantus spesies ini. Nah, yang unik adalah ketika mendeteksi Wolbachia, hampir semua ini, semua sampel alerokantus camelliae saya ini, terinfeksi oleh Wolbachia. Tapi, tidak dengan alerokantus spesies ini. Ini juga menjadi data preliminary untuk studi saya selanjutnya. Nah, yang perlu juga menjadi catatan adalah ketika kita melakukan BLAST, data yang ada di NCBI itu 99% merujuk pada alerokantus veniferous. Ini saya konfirmasi bahwa data yang ada di NCBI itu sepertinya salah identifikasi. Bahwa memang ini whole genome ya. Jadi, whole mitochondrial genome, KC sekian ini, dengan accession number ini. Memang whole genome, tidak partial genome. Tapi, ini spesies yang mungkin salah. Jadi, sebenarnya alerokantus camelliae haplotype B1. Sedangkan, whole genome yang ada di database di NCBI itu, yang namanya alerokantus camelliae itu adalah, alerokantus camelliae benar, tapi haplotype B2. Nah, itulah yang terdeteksi di Itali. Maka, saya bisa katakan yang tadi, bahwa, apa namanya? Bahwa, yang ada di Itali itu adalah haplotype B2. Karena, dia membuat spesifik primer yang diturunkan dari sekuens alerokantus camelliae haplotype B2. Nah, akhirnya saya coba konfirmasi secara morfologi identitas dari whatfly alerokantus spesies itu tadi. Nah, yang menarik adalah, alerokantus spesies ini secara morfologi justru mirip dengan alerokantus spiniferus. Walaupun dia memparasitasi tehtehan, tapi berbeda secara morfologi dengan alerokantus camelliae. Berbedaannya apa? Ini saya harus menghitung jumlah gerigi. gerigi di marginal tits namanya. Ini kalau dia lebih dari 200, maka dia alerokantus spiniferus. Yang kedua, kalau alerokantus camelliae, maka ini, dia kurang dari 200. Kemudian karakter yang paling menonjol lainnya adalah, spinnya ini, atau jarum-jarum yang ada di sini itu, ini membentuk pola zigzag. Kalau yang camelliae ini lurus, cenderung lurus. Sehingga kita bisa membedakan secara morfologi mana alerokantus spiniferus dan mana alerokantus camelliae. Secara morfologi. Nah, akhirnya ini menambah daftar alerokantus spiniferus spesies kriptik. Kalau mungkin kita tahu Bemisiatabaci, Bemisiatabaci itu juga spesies kriptik. Bahwa taksonomorfologi itu kesulitan untuk membedakan beberapa biotipe, bahasanya, atau haplotipe, yang berbeda secara genetik, tapi tidak berbeda secara morfologi. Nah, itu apa namanya? Kita sebut sebagai spesies kriptik. Jadi, ini menambah daftar spesies kriptik dari alerokantus spiniferus. Oke. Nah, ini adalah infeksi dari, saya coba konfirmasi, prevalensi, atau infection rate, rata-rata infeksi dari Wolbachia itu. Nah, kita temukan bahwa alerokantus camellia itu memiliki high prevalence, infection rate-nya itu tinggi terhadap Wolbachia. Ya, lebih, hampir 90 persen, lebih dari 90 persen itu terinfeksi oleh Wolbachia. Sedangkan alerokantus spesies yang tadi di teh-tehan itu, dia hampir 99 persen itu tidak terinfeksi oleh Wolbachia. Tapi ada satu yang terinfeksi. Dan saya coba sekuens, dan kita lihat di sini, bahwa strain teh-tehan ini adalah satu strain. Jadi, alerokantus camelliai dengan berbagai varietas teh, dengan berbagai tahun, dan kemudian ini satu klid atau satu strain dengan alerokantus spesies yang ada di Iria Jepunica. Tapi, berbeda dengan alerokantus spiniverus yang ada di citras. Jadi, ini juga agak unik. Jadi, yang di teh-tehan memperkerjakan Wolbachia yang satu strain, tapi kalau yang di citras berbeda. Sehingga, diskusinya menjadi diskusi yang lebih, apa namanya, lebih, apa ya, evolusi, evolusioner. Bagaimana peran tanaman terhadap spesiesi. Jadi, kalau kita lihat karakter, karakter morfologi dan inangnya, maka alerokantus spiniverus ini kan dekat dengan alerokantus spesies, baru kemudian berbeda dengan alerokantus camelliai. Nah, kalau kita lihat tentang host range-nya, atau apa namanya, kisaran inangnya, alerokantus spiniverus ini sangat ekstrim polifagus. Kemudian, alerokantus spesies ini monofagus, alerokantus camelliai ini polifagus. Pola broadening, spesiesian, spesialisasi, dan broadening lagi ini, dalam teori evolusi itu, ada istilah namanya oscillation hypothesis, atau hypotesis oscillation. Buat spesiesi itu kadang juga berkaitan dengan tanaman. Jadi, bisa jadi, leluhurnya yang pertama itu adalah spesifik inang. Kemudian, dia menjadi, apa, menjadi sangat polifagus, kemudian, untuk apa ya, untuk bisa bertahan, untuk bisa menginvasi, atau bertahan hidup. Jadi, dia bisa meningkatkan kemampuan untuk memparasitasi berbagai kisaran inang. Kemudian, terjadi spesialisasi lagi. Baru, kemudian, terjadi spesiasi. Jadi, kita menduga bahwa, alerokantus camelliai, atau spiniverus, yang spesies kriptik ini, mengalami, apa namanya, spesiasi, yang mengikuti, atau apa namanya, sesuai dengan, osilasi hipotesis. Nah, ini konfirmasi. Jadi, sebagaimana, sudah saya singgung tadi, bahwa alerokantus camelliai itu, kisaran inangnya sangat luas. Ini adalah family. Jadi, ada familinya lebih dari tiga. Jadi, ini, pilogenetic tree ini, dibangun, berdasarkan sekuensi OI, kita bisa ketahui polanya, yang ini adalah, ini hanya, memparasitasi dua, apa namanya, dua family. Kemudian, broadening proses di sini, menjadi sangat, lebih bagus. Kemudian, spesifik lagi, kemudian, broadening lagi, kemudian, spesifik lagi. Nah, ini, membuktikan bahwa, mungkin saja, apa, spesiasi, di alerokantus spesies ini, mengikuti, apa, teori, osilasi hipotesis, Tapi, ya, akhirnya, ini juga menjadi catatan, bahwa, identif, pada, pada spesies cryptic itu, kita, akhirnya, identifikasi morfologi itu, menjadi, tidak reliable, begitu. Sehingga, kita perlu, apa, melakukan, identifikasi secara, secara, molekuler. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah spesies cryptic ini, mempekerjakan, atau terinfeksi oleh, bakteri simbion primer yang sama. Sebagai mana kita sudah singgung tadi, bahwa masing-masing itu kan, apa, terjadi, baik, primari simbion, maupun, warfanya itu, terjadi kekoevolusi, kan. Apakah, ini strain yang berbeda, atau strain yang sama. Jadi, itu adalah, apa, penelitian saya selanjutnya. tapi, ini sebagai pembuka, untuk topik ini, bahwa, yang menarik ini juga, penelitian baru dipublikasikan, tahun kemarin, terkait dengan, apa, kemungkinan portiera, untuk, sebagai penjelas, evolusi, dari, whatfly itu sendiri. Kalau ini, kita bisa lihat, sebenarnya, whatfly yang paling tua, itu yang mana. apa namanya, ini apa, rekaman, apa namanya, evolusinya, di, di, apa, rentang waktu geologinya. Sedangkan, ini adalah, apa, kladogramnya. Ini kita bisa lihat, bahwa portiera ini, memisah, strainnya memisah, antara subfamili alirodisini, dengan alirodini. Dan kemudian, juga, memisah, yang sesuai dengan, konsep trite, tribal systemnya, ini, di alirodini. Nah, mungkin, kita pernah dengar ya, tribe. Jadi kan ada, family, subfamili, tribe, baru genus. Jadi, di atas genus, di bawah subfamili. Nah, itu ada tribe system. Jadi, Santos dan Garcia ini, mempropos, bahwa, apa namanya, portiera ini, juga bisa untuk, sebagai, tidak hanya penanda, spesies, tapi juga penanda, apa namanya, tribe. sehingga, apa, beberapa hasilnya, kontradiktif, dengan hasil, apa, morfologi, identifikasi morfologi, sehingga, memang perlu, apa namanya, perlu ada, revisi, atau catatan khusus, untuk, taksonomi, kutu kebul ini. Nah, ini, sekilas saja, terkait dengan, tribal system, atau tribe systemnya, di taksonomi, kutu kebul. Setidaknya, itu ada 13 tribe, yang ada di, kutu kebul, atau whitefly itu. Ya, ini, beberapa, yang sudah saya list, dan di Jepang itu, ada hanya, empat tribe, setidaknya, alur kantini, alur rubini, alur gini, dia, dia, alur gini. Nah, yang menarik adalah, berdasarkan penelitian ini, Manzari dan Puiki ini, beliau ini, mencoba menguji, apakah, morfologi, identifikasi, morfologi itu, sebenarnya, reliable atau tidak, untuk dilakukan, di whitefly. Karena, whitefly ini, identifikasi, morfologinya, bukan adultnya, tapi pupariumnya, apa, nymphanya. Apakah karakter, morfologi, puparia itu, bisa atau tidak. Nah, yang menarik adalah, dia menggunakan, morfologi, kalkladistik, jadi membuat, phylogenetic tree itu, berdasarkan karakter, morfologi. Bukan, bukan genetik, bukan sekuens DNA. Tapi, apa, secara sistematik, dia mendaftar, seluruh karakter, morfologi, dan kemudian membuat, apa, phylogenetic tree-nya. Dan menemukan bahwa, ada, banyak yang, tidak spesies, apa, tidak, bahkan, apa, gagal, apa, sistem morfologi, taksonomi morfologinya itu, gagal untuk, secara, tepat, mendefinisikan spesies. Bahkan, tidak spesifik genus, gitu. Bahkan, trap-nya, apa, juga tidak menunjang, sistem trap, yang di, yang dipropos oleh David. karena, menurut, phylogenetic tree, Manzari, dan Quique ini, Pemisia, Allerobini, dan kemudian, ini ya, Allerobini, kemudian, Pemisini, dan, Dialoridini ini, adalah satu, satu, apa, satu klit, satu, apa, monofiletik. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah, plocladogenesis, yang sudah saya sing sebelumnya, fenomena, apa, kongruennya, portiera dengan, whitefly ini, bisa dijadikan, sebagai penanda, apa, taksonomi. Sehingga, untuk bisa menjadi, evaluasi kita bersama pada, pada, setidaknya pada level tribe. Nah, untuk itu, saya menguji, beberapa, whitefly, endemic, native, di, di, apa, di Jepang, yang, yang terdiri dari, empat tribe itu tadi, yang ada di Jepang. Ini ada, aleutrakelos tamilae, kemudian, aleutrakelos kisikakingkis, dan ini, pilus yuriae. Kemudian ini ada, apa namanya, aleutrakelos hikosanensis, dan ini, aleutrakelos aukubae. Selain itu, saya juga menggunakan, apa namanya, pemisiatabachi. Dan kemudian kita cek, portieranya. Tapi sebelum kita lihat, bagiannya ini, saya coba ingin menjelaskan, terkait, keunikan, apa, portiera, apa, biogenetic trip, di portiera, khusus di, alerokantus, spina virus, apa namanya, spesies cryptic. Kalau kita lihat ini, ini portieranya, ini si OI gene-nya, dia tidak kongruen. tapi, kalau kita typing, ken yang lain, mitoribosum, 12S, 16S, mitokondria juga, dia ini baru, baru sebangun dengan, portiera. Kita bisa lihat di sini. Nah, kalau, kita percaya pada, pelogenetic tree ini, maka, leluhurnya itu, harusnya, alerokantus spesies ini. yang, monofagus, ya, monofagus, yang tadi, saya bahas terkait dengan, osilasi hipotensi. dari monofagus, kemudian ke, polifagus ekstrim, kemudian, agak mengerucut lagi, ke, polifagus sedang. Tapi, mana yang benar, juga butuh konfirmasi lanjutan. Yang setidaknya, bahwa portiera ini, juga menjadi, apa, resources yang cukup, penting untuk, melihat kekerabatan, di spesies kriptik. Nah, ini hasil dari, filogroup, dari, portiera itu sendiri. Yang hitam-hitam, ini adalah sampel, yang saya gunakan. Dan, kita bisa lihat, bahwa, filogroup ini, ada delapan, filogroup, setidaknya ada delapan, yang kemudian, memang mengindikasikan, tribe. Tapi, memang beberapa genus, ini juga, perlu kajian. Apakah ini, layak untuk dijadikan, satu grup atau tidak. Maka memang, saya sedang berdiskusi, dengan, taksonom, wildfly di, India, untuk terkait, apa, kajian ini. Apakah, reliable atau tidak, menggunakan, pendekatan portiera, untuk, merevisi, tribe system, di, di wildfly. yang selanjutnya, yang selanjutnya adalah, sebagaimana, kita sudah singgung, bahwa, pendekatan molekuler, perlu dilakukan, untuk mendeteksi, spesies kriptik, tapi juga, penting juga, untuk mendeteksi, musuh alami. Jadi, musuh alami, yang ada di, Jepang, itu nanti, kita akan bahas sedikit, tapi yang jelas, saya, pada tahun 2020, itu, menemukan, para situit baru, di, wildfly ini. Belum, belum dilaporkan, belum pernah dilaporkan, sampai dengan, sekarang sebenarnya. Tapi, sudah saya presentasikan, di, apa, konferens, beberapa konferens, terkait dengan, keberadaan, para situit baru ini. Nah, itu, yaitu, yang perlu menjadi catatan kita, bahwa, alirokantus ini, banyak jenisnya, dan ini spesies kriptik. Bisa jadi, kita salah identifikasi, kalau hanya, mengandalkan, morfologi. Nah, ini, sejarah klasik, pengendalian hayati. Jadi, ada, berapa sih, apa, para situit di, di Jepang, untuk alirokantus kamilyae, cuma ada satu, yaitu, encarcias miti. Encarcias miti, ini pun, adalah, para situit yang sama, yang digunakan, untuk mengendalikan, alirokantus pinivirus, ketika, menjadi masalah di Jepang. Jadi, alirokantus pinivirus itu, kalau kita, belajar, pengendalian hayati, atau, baca bukunya, Pak Susilo, pengendalian hayati. Ada, kes, alirokantus pinivirus, yang menjadi masalah, di pertanaman jeruk, di Cina, di Jepang. Hama ini, terintroduksi, tahun 1925. Kemudian, apa namanya, jadi, masalah penting, karena, menyebar, begitu cepat. karena, karena tidak ada, natural enemies, atau apa, pengendalian hayati, yang, apa, mumpuni, untuk mengendalikan, populasinya, maka, diintroduksi, engkarsia smithy, dari Cina. Dan, sukses, untuk mengendalikan, populasi, hingga sekarang. Begitu. Nah, populasi, engkarsia smithy, ini, juga ditemukan, di alirokantus kamiliari, memparasitasi. Begitu. Jadi, ini adalah, daftar, musuh alami, dari alirokantus kamiliari. Ini ada, entomopatogennya, ada, Paiselomysys cinnamomeus, yang dipublikasikan oleh, Saito Sensei. Ini, profesornya, Bu Yu Yun. Tapi, sebenarnya, ini sudah ditransfer, spesies ini ditransfer, menjadi, Konoideocrella, Luteoprostrata. Jadi, ini, sudah ganti nama, spesies. Kemudian, ada, engkarsia smithy, kemudian, ada predator, Serangium japonica, mungkin juga ada, di Indonesia, juga kurang paham. Tapi, genus serangium itu, apa, kumbang koksi, dari genus serangium itu, spesifik wildfly. Jadi, memang, dia hanya memperedasi wildfly. Jadi, ini juga ditemukan banyak, di pertanaman teh, di Jepang, dan kemudian, eratmoserus spesies, yang, saya temukan, pada, pada penelitian ini. Dan, akhirnya, selanjutnya, saya perlu, mengidentifikasi, itu eratmoserus apa. Dan, saya menggunakan, pendekatan, molekuler identifikasi, jadi, selain, identifikasi, morfologi, dengan menggunakan, kunsi, dan deskripsi ini, saya juga, mendevelop, primer, spesifik, multiplex, touch down PCR. jadi, untuk, apa ya, sec tracing, sebenarnya, parisitoid ini, sudah ada di tahun berapa? Ya, Pak Eko, mohon maaf, waktunya tinggal 5 menit, mungkin bisa diperkisat, untuk persentasinya. Siap, ini, bentar lagi, tenang. Oke, ini, karakter morfologinya, terkait dengan, apa namanya, eratmoserus, jadi eratmoserus itu, ada 6 seta, 6 seta, bukan 6 seta, ada 6 ruas, di antenanya, jadi, ada 6 ruas, itu penanda, genusnya, kemudian, ada 6 seta, di mesoskutum, ini menjadi ciri. Nah, ini secara, secara molekuler, kita mengkonfirmasi, bahwa benar, ini adalah eratmoserus, dan kita coba cek, ini di, database, di Natural History Museum, dan, database, hanya menunjukkan, 3 spesies yang ada, di, 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 di Jepang, pertama, alerulopi, furuhasi, dan serius, sehingga, kita coba cek, morphological comparison, untuk, untuk semua spesies ini, dan kita menemukan, bahwa, tidak, tidak ada yang cocok, sebenarnya, terkait dengan ini, apa namanya, spesimen yang kita punya, dengan deskripsi dari, eratmoserus, yang mungkin saja, ada di Jepang, kalaupun ada, dia dekat dengan Orientalis, begitu, jadi dia masuk dalam, serius group, tapi, dekat dengan Orientalis, tapi mungkin bukan Orientalis, karena berbeda pada, karakter nomor 3 dan 4, nah ini juga, kita akhirnya, dengan multiplex, mengkonfirmasi, mengkonfirmasi parasitasi, di Januari, sehingga kita, kita menduga, bahwa, di 2019, itu sudah ada, parasitoid ini, nah ini, cek ya, kita coba, konfirmasi, dari mana, database, dari, apa, Natural History Museum, itu, berasal, ternyata, merujuk, Onilon, Onilon, yang benar, dia melistin, Eratmoserus Serius, sebagai program, pengendalian Spinivirus, dengan merujuk, debah, 1964, tapi ketika kita, cek debahnya, debah tidak melist, Eratmoserus Serius, ke Jepang, tapi ke Kuba, sehingga kita, ingin mengatakan, bahwa, Aratmoserus, spesies ini, bukan, merupakan, Eratmoserus, yang, dicatat oleh, Natural History Museum, ya ini, resume singkatnya, Oke, thank you very much, terima kasih. Ya, terima kasih, kepada Bapak Eko Adrianto, atas pengaparan, yang sangat menarik, ada beberapa pertanyaan, yang sudah masuk, lewat, Youtube, dan, chat, di, link Zoom, salah satunya, dari, Bapak Arfan, Universitas Al-Hayrat, apakah, endosimbion, hanya pada, serangga, herbivore, yang bertipe alat mulut, penusuk penghisap, mohon penjelasannya, Bapak Eko. Langsung, ya. Ya, silahkan langsung. Tidak, jadi, apa namanya, jawabannya, kalau pertanyaannya, apakah, hanya ada di herbivore, tidak, justru ini, hampir pada, setiap serangga, tapi memang, efeknya berbeda-beda, di parasitoit, itu juga ada, apa namanya, apa namanya, dan dia berperan, bahkan, sampai pada penentuan, apa namanya, kelam, apa, kelamin, ada, apa ya, ya penentuan, kelamin jantan, atau betina, sampai perannya, sampai sebegitu pentingnya, di, 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 tapi, bisa dideteksi, di, semua serangga, sebenarnya, predator, maupun, herbivore, carnivore, maupun, herbivore, begitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Wolbasia juga sebagai pembentuk keragaman genetik, lalu apakah bisa dijelaskan mekanisme Wolbasia menjadikan inangnya lebih tahan terhadap parasitoit, dan, karena ini tadi disebutkan sebagai proteksi mungkin ya terhadap parasitoit, lalu bagaimana apakah dengan mematikan telur yang diletakkan oleh parasitoit di dalam tubuh white flies, atau bagaimana Bapak Eko? Bisa diulang? Ya, jadi Wolbasia tadi, apakah dia juga bisa membentuk keragaman genetik, membantu pembentukan keragaman genetik, lalu apakah bisa dijelaskan mekanisme Wolbasia menjadikan inangnya lebih tahan terhadap parasitoit, karena mungkin tadi di slide berapa slide, ya pernah dijelaskan ya, nah apakah dengan mematikan telur parasitoit yang ada di dalam tubuh white flies, atau bagaimana mekanisme pembentukan ketahanannya tersebut? Ya, oke, saya jawab pertanyaan pertama tentang Wolbasia membentuk keragaman, ya, case ini memang ditemukan di beberapa serangga, tapi memang tidak melulu berkaitan dengan Wolbasia, jadi kita memang perlu dengan teliti apakah ini dipengaruhi oleh Wolbasia atau tidak, begitu, tapi memang publikasi banyak menemukan pengaruh Wolbasia, infeksi Wolbasia terhadap keragaman genetik, tapi tidak semua keragaman genetik yang ada di serangga itu dipengaruhi oleh Wolbasia, itu menjadi catatan. Yang kedua mekanisme terhadap parasitasi, jadi, ya, ketika dia terparasitasi, itu ada mekanisme pertahanan yang agak sulit untuk dijelaskan, bahwa kan memang ini case by case, jadi apa namanya, kalaupun serangga itu terinfeksi Wolbasia, dia bisa jadi, apa, membentuk ketahanan itu, tapi juga bisa jadi tidak. Nah, pada case yang tadi yang saya, apa, saya paparkan itu, case-nya di BMS Yatabachi, dia menemukan kecenderungan serangga yang terinfeksi Wolbasia itu, parasitoidnya itu, telurnya gagal, gagal kemudian apa, terdevelop, begitu. Nah, mekanismenya itu masih menjadi, apa namanya, misteri, karena tidak berlaku umum, gitu. Jadi, kalaupun serangga saya ini, ada apa, ada Wolbasia-nya, tapi ketika diparasitasi, belum tentu, apa namanya, terlindungi, begitu. Nah, ini, nah, ini bisa jadi terkait juga dengan perbedaan strain. Nah, karena tadi saya bilang bahwa strain ini mempengaruhi efek, apa, dampak-dampak fenotipe yang dimunculkan di serangga itu sendiri. Ya, terima kasih Pak Eko atas pejawabannya. Ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Asep Balintan. Apakah alerokantus camellia dan BMS Yatabachi ada kemiripan, dan apakah gejala serangannya sama, dan apakah alerokantus ini juga bisa sebagai faktor seperti BMS Yatabachi? Ya, terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali. Nah, apa, pada poin pembentukan spesies kritik mungkin mirip dengan BMS Yatabachi ya. Jadi, BMS Yatabachi kan ada banyak tipe ya, ada tujuh atau berapa-berapa tipe. Kemudian kalau yang ini ada haplotype B1, B2, B3, kemudian spesies-spesies yang sudah berhasil dideskripsikan. Pada poin ini sama, tapi ada poin yang berbeda, yaitu adalah, kalau BMS Yatabachi itu dilaporkan bisa mentrans, apa, sebagai, apa namanya, inang, apa namanya, inang virus kan, apa namanya, faktor virus. Tapi kalau whitefly dari genus alerokantus itu, dia tidak, apa namanya, menjadi faktor virus. Jadi memang tidak berasosiasi dengan, apa, virus tanaman. khusus untuk yang genus dari alerokantus. Dampaknya hanya, pembentukan, apa, produksi, apa, honeydew, apa, ya, embun madu, dan kemudian, mengakibatkan jamur-jamur embun jelaga itu. Sehingga, mempengaruhi produksi daun, apa, fotosintesis daun. Tapi kalau asosiasi dengan virus, tidak ada di alerokantus spesies. Oke, satu pertanyaan lagi, Pak Eko. Tadi disebutkan bahwa, ada simbion yang berperan meningkatkan ketahanan inang terhadap tekanan lingkungan. Nah, bagaimana dengan insektisida yang diaplikasi, apakah ada endosimbion yang dapat meningkatkan ketahanan serangga terhadap insektisida? Contohnya pada warang ya, seperti diketahui, endosimbion pada warang mampu membentuk ketahanan terhadap insektisida. Nah, mohon dijelaskan di alerokantus ini, Pak. Ya, kesnya mungkin saja, tapi mungkin saja terjadi di alerokantus kamilnya, tapi sejauh ini memang belum ada studi yang membuktikan bahwa ada korelasi resistensi pesticida di alerokantus kamilnya dengan infeksi endosimbion. Tapi memang beberapa simbion ya, tidak-tidak endosimbion, tapi simbion apa, di pencernaan itu memang di warang khususnya itu, dan atau reptortus ya, reptortus ya, sejenis walang-walang sangit itu, juga kan seringkali dilaporkan, apa namanya, resistensi terhadap pesticida. Nah, beberapa peran resistensi itu diambil oleh bakteri simbion. Jadi, dia mendegredasi senyawa beracun itu sampai tidak beracun di serangga itu. Jadi, mekanisme itu mungkin saja ada, tapi belum tercatat di alerokantus kamilnya ini. Begitu. Terima kasih Pak Eko. Kemudian masih ada pertanyaan, mungkin masih ada sedikit waktu ya, kita sampai 11.45 menit untuk sesi tanya jawab. Apa beda masing-masing haplotipe? Tadi kan dijelaskan ada beberapa haplotipe ya. Dan apakah haplotipe B1 ini di negara asalnya juga memiliki endosimbion, atau endosimbion ini yang membantu pembentukan haplotipe baru? Terima kasih pertanyaan yang bagus. Itulah yang sebenarnya ingin kita buktikan terkait dengan haplotipe ini bedanya apa. Apakah ini terkait dengan infeksi Wolbachia itu atau bukan? Hanya saja sayangnya bahwa haplotipe yang ada di Jepang hanya ada satu haplotipe. Nah, kita tidak bisa mengkonfirmasi status infeksi di haplotipe yang lain, sehingga kita tidak bisa membedakan antara masing-masing haplotipe dengan status infeksinya. Hanya saja di kesnya haplotipe B1, itu adalah yang terinfeksi oleh Wolbachia. Kita belum tahu, kalau misalkan nanti ada peneliti di Cina yang kemudian mengkonfirmasi haplotipe B2 dan B3 itu tidak terinfeksi, maka kemungkinan besar ini juga ada perannya dari Wolbachia itu sendiri yang membentuk haplotipe. Tapi kita belum bisa mengkonfirmasi kesnya untuk yang haplotipe B2 dan B3. Terima kasih Bapak Eko atas penjelasannya. Mungkin ini satu pertanyaan penutup Pak Eko dari chat. Jika identifikasi morfologi tidak bisa spesifik genus, lalu apakah identifikasi molekuler merupakan satu-satunya cara atau bagaimana? Lalu mengapa penggunaan primer umum yang teramplifikasi adalah parasitoid? Tadi ya mungkin pernah disampaikan. Apakah memungkinkan jika diambil sampel dari serangga yang tidak terparasit? Oke, nah ini juga kalaupun ada penelitian yang mengatakan bahwa karakter morfologi poparium whitefly itu tidak spesifik genus, itu bukan berarti kita membatalkan semua identifikasi morfologi yang sudah ada. Hanya saja ini menjadi catatan bagi taksonom itu untuk melihat karakter-karakter itu lebih teliti atau sensitif. Mencari karakter-karakter lain yang kemudian bisa lebih-lebih precise untuk mendeskripsikan spesies. Nah, itu hanya berlaku ketika ini adalah spesies kriptik. Artinya adalah spesies yang, case-nya Bemisiatabaci. Misalnya, case-nya Bemisiatabaci itu kita mau digimanain pun itu Bemisiatabaci morfologinya begitu-begitu. Walaupun beda tuh, secara genetik ini beda sebeda-bedanya, bahkan harusnya beda spesies. Tapi, kita tidak bisa temukan karakter morfologi yang beda gitu. Jadi, itu menjadi catatan khusus untuk spesies kriptik. Tapi kalau yang spesies-spesies lain, sejauh ini kita masih tetap menggunakan karakter morfologi poparium sebagai identifikasi. Jadi, kalaupun saya sekarang mempresentasikan, oh, karakter morfologi tidak-tidak-tidak, itu bukan berarti menyalahkan. Tidak, kita tetap menggunakan karakter morfologi itu sebagai identifikasi. Karena molekuler itu juga bergantung dengan morfologi. Database yang ada di molekuler itu juga tergantung pada data-data yang kita submit. Kalau saya identifikasi ini, misalkan, kami liai. Kemudian saya submit lah gen kami liai, kan? Akhirnya kan, gen itu yang ada di database itu harus terlebih dahulu terbukti secara morfologi, kan? Intinya, jadi kalaupun ada pendekatan molekuler, itu tidak berarti pendekatan morfologi itu menjadi tidak terpakai. Justru sangat amat penting untuk mengkonfirmasi molekuler itu sendiri. Baik, Pak Eko, karena keterbatasan waktu, sebenarnya diskusi ini cukup menarik. Ya, mungkin akan dilanjutkan di lain waktu. Terima kasih kepada Bapak-Ibu yang sudah menyampaikan pertanyaannya dan tetap menyimak pemaparan dari narasumber. Untuk selanjutnya, saya akan kembalikan ke MC Saudari Sindy. Baiklah, acara inti telah selesai. Acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat. Sertifikat untuk moderator dan narasumber akan diserahkan oleh Ibu Dr. Yuyun Fitriana, selaku Ketua Jurusan Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin mewakili Pak Dekan karena Pak Dekan dan Wakil Dekan bidang akademik dan kerjasama berhalangan untuk bisa menyerahkan sertifikat kepada moderator dan narasumber siang hari ini. Kami dari Pak Putas dan jurusan mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Pujil dari MSI yang telah memimpin jalannya kuliah umum seminar hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan tadi bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih Ibu Pujil. Oke, untuk yang kedua ini pada narasumber ya. Saya manggilnya siapa ya, Koya? Eko ya. Eko Adrianto. M-A-G-R. Terima kasih sekali. Tidak ada yang bisa kami berikan selain ucapan terima kasih sudah berbagi ilmunya yang benar-benar baru gitu ya buat saya pribadi dan mungkin para partisipan semuanya gitu. Jadi tentang Bulbasia ini gitu. Jadi terima kasih sekali lagi kami dari jurusan dan Fakultas Pertanian mengucapkan banyak terima kasih. Kemudian kami juga berikut berharap, berdoa, semoga studinya segera selesai, S3-nya bisa kembali ke Indonesia. kalau pengen kembali ke Indonesia, khususnya ke UNILA bisa bergabung di kita. Semoga ada kesempatan untuk bisa menolarkan dan menjadi berbagi ilmunya ya nanti ke para mahasiswa semuanya. Sekali lagi terima kasih kepada Eko Adrianto M-A-G-R ya. Semoga cepat nanti PSG-nya di belakangnya. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada MC Sindi. Saya kembalikan kepada Sindi. Terima kasih kepada Ibu Dr. Yuyun Fitriana. Alhamdulillah acara pada hari ini telah selesai. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan mengucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak Eko Andrianto selaku narasumber, Ibu Puji Lesari selaku moderator, dan kepada para hadirin yang telah berkenan join pada acara hari ini. Ya, mohon maaf sebelumnya kepada hadirin yang belum menghidupkan kamera. Mohon untuk kameranya dihidupkan terlebih dahulu, karena kita ada sesi foto bersama. Kepada saudara Anggi, saudari Anggi yang bertugas dipersilakan. Terima kasih telah menonton! Bapak Ibu hadirin, mohon untuk menghidupkan kameranya, karena saya akan memulai foto bersama. Foto bersama dimulai dari slide awal, 1, 2, 3. Kemudian slide kedua, 1, 2, 3. Kemudian slide terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada sini. Baiklah, terima kasih kepada para hadirin. Kita tutup acara ini dengan bersama-sama mengucapkan lafal hamdallah. Alhamdulillah. 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 Mungkin Zoom ini akan tetap dibuka hingga pukul 1 siang. Jadi dipersilahkan jika yang ingin Reoni terlebih dahulu. Terima kasih, Bapak Ibu semuanya. Reoni, Reoni. Oh, terdengar lagi suara. Ini kelihatannya ada ikat loh tadi kok. Oh iya. Saya suruh masuk tadi. Masuk ya. Tahu dia, ada tadi kelihatannya. Tapi kok enggak kelihatan lagi. Assalamualaikum. Pak Hamim. Ada Bapak Ibu dosen nih. Halo, Pak Joko. Halo, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Masih single kok? Sudah disiapkan di klinik. Mau dicoblangin Pak Joko. Apa itu? Yang disiapkan apa Pak ini? Spesional atau bukan ya Pak yang di klinik Pak? Ada. Ada pokoknya. Selewan baru. Eko sehat, Eko. Waduh. Kan dari dulu ganteng, Bu. Tambah putih, Ko. Efek kamera. Eko sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Makin pinter, Noko. Terkait bimbingan Pak Hamim. Bikannya. Bapak Ibu dosen, sehat-sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya izin ya. Ini saya belum ganti baju nih. Sampai kerja. Saya bantukan dulu. Amin santai. Jadi ada Bu Indri. Bu Indri bukan. Seharian saya di depan komputer ini. Kangen sama Eko, Bu Indri. Saya kangen juga. Oke, saya izin dulu. Terima kasih, Pak Amin. Terima kasih, Pak. Oke. Bu Indri udah keluar kelihatannya, Ko. Iya. Oke, tetap semangat ya, Ko. Terima kasih, Pak Adik. Saya undur dulu. Terima kasih. Iya, terima kasih, Pak Joko. Mohon doanya, Pak. Ya, sukses. In. Wah, untuk apa, Kak? Wah, wah, wah. Mungkin, apa namanya, kalau ada yang masih bertanya, ada yang mau bertanya, silahkan mungkin langsung aja malanya kok, ya? Iya, benar, Pak. Ini tadi, Pak, ada-ada mahasiswa pada mau tanya, tapi malu, katanya. Oh, benar. Tanya apa, nih? Eh, kamu baik itu jam berapa, Pak? Jam tiga, Pak. Jam tiga. Ini, gue masih, ya? Masih, masih. Silahkan, loh, kalau ada yang nanya. Ada-ada, nih. Katanya tadi yang disini. Itu dimana, Ko? Itu, masih yang lama, Bu. Oh. Betah berarti, berapa tahun berarti kamu, Pak Ito, itu? Saconya gak betah, sih. Saya gak betah. Soalnya kamu aneh-aneh, sih, Ko. Kan kita gak paham bahasa Jepang. Pak Ranting, Pak Ito, sebulan tangannya lah. Nah, itu Pak Ito, sebulan. Terus, akhirnya di, apa namanya? Dipecat. Memperhentikan itu gini. Maaf ya, Radik Sang. Ini produksinya baru turun. Jadi, berhenti dulu. Nanti, kalau udah produksinya balik lagi, saya panggil. Lah, ya, sampai sekarang gak pernah dipanggil. Wah, memang agak berat. Saya sholat dulu ya, Ijin, ya. Jurnal. Mana ini, Kak? Dindingan lab dulu ini. Iya, loh. Mana ini? Iya. Ada tadi, ada Prans, ada Ika, kan? Kamu di kampus, San? Iya, Bu. Belangkatnya gak bisa ke kampus. Diajak? Diajak, Bu. Ini loh, Kak. Ini tidur dia. Wah, benar. Apa itu namanya? Kaisan. Kaisan. Gak pengen apa, Kak? Langsung to the point. Gak pengen di Indonesia, malu gitu. Cari yang intro. Bukan yang lokal, Sam. Bro. Itu jawabannya itu. Jawabannya. Enggak, loh. Enggak pengen ke Indonesia, apa itu, Kak? Kelampung lagi lah. Maka ada hari. Nanti dulu deh. Tadi ada pertanyaan miss gak sih? Enggak ada, ya? Yang belum terjawab. Enggak ada. Mas! Pakai skincare apa, Kak? Namanya filter. Masa sih? Kayaknya siap bener ini. Skincare merek baru. Kok kamu ngerosting saya, loh? Mau jadi pemateri, kayaknya ini mengkilap banget. Pencahayaan, Sam. Anda harus paham lah. Glowing-nya paripurna ya, Sam? Iya. Hidu. Jangan kelamaan ngerosting, nanti gosong. Sudah mulai dingin, Toh. Ini sudah mulai dingin. Malamnya, tapi kadang siang panas. Malam. Musim kukur. Biasanya makan siang, beli apa gimana, Kak? Di sana, Kak? Masak, Kak? Eh, enggak. Masak, lah. Jadi bisa masak, Kak, Bro? Bisa, bro. Terpaksa. Menunya unik-unik. Biasanya, Bu. Taiko itu. Biasanya, apa coba? Ragam-ragam variasi olahan telur, ya? Telur. Kodolah, sing aman. Telur dadar, telur ceplokan, nasi goreng telur. Di omelette, omelette mah dadar, kita. Biasanya. Eh, kau belum nge-tetesen? Kalau gitu, saya izin duluan, Bu. Ya, kau. Terima kasih, ya. Terima kasih. Semangat. Udah jam 2, ya? Iya, benar. Oke, makasih, ya. Cepat semangat. Cepat balik. Terima kasih, Kak. Yuk. Eh, WA-mu, WA-mu. Jangan lupa. Oh, iya. Ditunggu, loh, Kak. Tunggu, mulu. Oh, benar. Pamer, kau. Bangun. Bangun. Keberisikan, dia. Iya. Itu loh, nih. Om, om. Om baik, om baik. Pak Ade, ya, Yusan. Bukan O-O. Saya menolak tua, loh. Ajusi, ya, kayaknya. Iya, benar. Ajusi apa Ajuma, enggak? Buat, ya. Buat, ya. Buat, ya. IMANI with you. IMANI. Terima kasih.